Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK, kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran etik Hakim Anwar Usman hari ini, Jumat 15 Maret. Sidang MKMK yang dipimpin ex-hakim MKI Dewa Gede Palguna itu digelar tertutup pada pukul 8.30 WIB hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang hari ini baru sebatas memeriksa laporan yang diajukan advokat Ziko Leonard Jagardo Simanjunta. Agendanya itu mendengarkan ini saya bacakan laporan. Nah, kemudian setelah saya baca laporan, disampaikan bahwa agenda berikutnya adalah mendengarkan keterangan terlapor, kata Ziko saat dihubungi wartawan, Jumat pagi. Pada hari ini, MKMK sempat memberi kesempatan bagi Ziko untuk menghadirkan saksi ahli di persidangan berikutnya. Namun, ia menyatakan tidak perlu menghadirkan ahli. Ziko merasa gugatannya sudah jelas. Selain itu ia ingin persidangan diputus secepatnya, karena MK akan berurusan dengan sidang sengketa pemilu 2024 dalam beberapa waktu mendatang. Sebelumnya sengketa pemilu, mau memutus cepat, disarankankan tidak perlu memeriksa ahli karena perkara saya laporan saya itu cukup to the point gitu, jarnya. Selain untuk Ziko, hari ini MKMK juga menggelar 4 sidang dugaan pelanggaran etik lainnya. Sidang digelar tertutup dan maraton hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pelapor 4 gugatan lainnya adalah Alphonse Pratama Sitorus dan Kawan-Kawan, Aliansi Pemuda Berkeadilan, Sahabat Konstitusi, dan Harjo Winoto dan Kawan-Kawan. Sebelumnya, MKMK pernah menyidang Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik terkait putusan syarat Capres-Cawapres. Lewat putusan nomor 2 MKMK L11-2023, MKMK menyatakan Anwar melakukan pelanggaran etik berat. MKMK yang kala itu dipimpin ex-ketua MK Jimli Asidiki mencopot Anwar dari jabatan ketua MK. Anwar yang juga adik ipar Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, puh dilarang mencalonkan diri kembali sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya berakhir. Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan, bunyi putusan tersebut.